Medali Wasiat Jilid 17 Karyat Sin Yung Jin Yong Tiba-tiba Ban Kiam tercengang kaget lagi Ternyata di pipi kiri Hou Yan Ban Sian, Buan Ban Hou dan lain-lain masing-masing terdapat bekas tamparan yang jelas Kelihatan bekas lima jari tangan Bekas tamparan itu hitam gosong dan melekuk beberapa mili dalamnya Siapa? Siapa? Siapakah yang memukul kalian ini? K, kapan terjadinya demikian Ban Kiam bertanya dengan suara terputus-putus Dilihat dari bekas tamparan yang kecil itu, agaknya adalah tangan kaum wanita Biasanya Pek Ban Kiam jarang menjelajahi Tionggoan Tapi sering ia mendengar cerita dari ayahnya tentang kejadian-kejadian yang menarik di dunia persilatan Walau pengalamannya sedikit, tapi pengetahuannya cukup luas Ia lihat bekas tamparan yang berwarna hitam gosong itu bukan bekas pukulan Hek Sah Chiang atau Tiat Sah Chiang Pukulan pasir hitam dan pasir besi Sebab kalau kedua macam pukulan itu tentu yang terkena sudah binasa sejak tadi Tapi sekarang para sutenya itu hanya ringan saja lukanya Bahkan terdengar Ho Yan Ban Sian dapat berteriak-teriak setan alas Aku sama sekali tidak tahu siapakah yang menggampar diriku ke parat Merunduk orang secara diam-diam, babi Demikian Bun Ban Hu juga mencaci Maki Ternyata tiada seorang pun yang tahu siapa yang telah menyerang mereka secara menggelap itu Yang jelas ketika Ban Kiam berlari keluar kelenteng dengan pedang terhunus tadi Mendadak pipi seorang lantas kena ditampar orang Menyusul seorang lagi juga kena digampar Yang dipukul belakangan tidak mendengar suara tamparan yang dipukul lebih dulu Sebaliknya yang terpukul dahulu karena sedang meringis kesakitan Sehingga tidak mendengar kawan di sebelahnya juga kena pukulan Kemudian Ban Kiam masuk kembali dan menyalakan lilin barulah mereka mengetahui semua kawannya rata-rata telah diserang orang Tadinya mereka menyangka dirinya sendiri saja yang mengalami nasib sial Ban Kiam termenung-menung tanpa memberi komentar apa-apa Ia menduga orang yang menolong Ciyok Boh Tian dan yang menyerang para sutenya itu tentu terdiri dari satu orang yang sama Terang sesudah menolong Ciyok Boh Tian orang itu masih bersembunyi di dalam kelenteng Ketika dirinya mengejar keluar Lalu dengan sebebasnya ia menggampar para sutenya setiap orang satu kali Habis itu barulah Ciyok Boh Tian dibawa pergi Orang itu dapat memukul tanpa mengeluarkan suara Yang digunakan adalah tenaga dalam yang lunak Kepandaiannya dan kecerdikannya terang bukan orang sembarangan Ban Kiam menjadi ngeri membayangkannya Kiranya lukanya tidaklah parah karena dia sendiri yang menumbuk ujung pedangnya Bin Ju Rasanya juga tidak terlalu sakit Ketika Ciyok Jing dan Bin Ju dipaksa pergi Keadaan di dalam kelenteng lantas gelap gulita Tiba-tiba ia merasa mulutnya didekap sebuah tangan Lalu badannya diseret orang dengan perlahan-lahan dan akhirnya sampai di kolong meja sembahyang Tidak lama kemudian terasa pula orang itu mengempitnya terus membawanya lari keluar kelenteng Tidak terlalu lama lalu melompat ke atas sebuah perahu Menyusul ada orang menyalakan pelita Waktu Boh Tian membuka mata Tertampak orang berada di sampingnya dengan memegang pelita itu tak lain tak bukan adalah si Ting Tong Hai Ting Ting Tong Tong Kiranya kau yang telah membawa aku kesini seru Boh Tian dengan girang Tapi mulut Ting Tong tampak mencibir Omelnya malah Babi mampus kau Masakah siapa yang membawa kau kesini juga tidak tahu Yeayaya yang telah menyelamatkan kau Tahu Boh Tian menoleh Dilihatnya Ting Put Sam berada di haluan perahu dengan duduk berpangku dengkul sedang memandang ke udara Sedikit pun tidak menggubris padanya Maka ia lantas menyapa Yeayaya untuk Untuk apakah membawa aku kesini atong Tiba-tiba Ting Put Sam mendengus tanpa menggubris Boh Tian Orang ini adalah orang sinting Buat apa kau menjadi istrinya? Toh kau belum tidur bersama dia Sebelum telanjur lebih baik kau bunuh dia saja Tidak, tidak sahut Ting Tong dengan gugup Engkau Tian telah menderita sakit keras sehingga banyak kejadian-kejadian di masa lampau terlupa olehnya Lambat laun dia tentu akan sehat kembali Engkau Tian, coba ku periksa lukamu Dengan hati-hati Ting Tong lantas membuka baju celok Boh Tian Dengan sapu tangan ia mengusap darah di sekitar luka itu Lalu membubuhkan obat luka Akhirnya ia menyobek ujung baju sendiri untuk membalut luka di dada anak muda itu Terima kasih, Ting Ting Tong Tong kata Boh Tian Eh, apakah tadi kau dan ia ia sembunyi di kolong reja sana? Haha, sungguh sangat menarik Men sembunyi-sembunyian begitu jiwamu sendiri hampir amblas masih bilang sangat menarik segala semprot Ting Tong Pertarungan sengit antara ayah ibumu melawan orang sipek itu sungguh membuat hatiku ikut berdebar-debar Ayah ibuku Boh Tian menegas dengan heran Kau bilang tuan yang berbaju hitam mulus itu adalah ayahku Tapi wanita cantik itu bukanlah ibuku Ibuku tidak demikian mukanya Tidak secantik nyonya tadi Ting Tong menghela nafas Katanya kemudian, Ngkoh Tian, sakitmu itu benar-benar telah membuat susah padamu Sampai-sampai ayah ibunya sendiri pun sudah terlupa Kulihat caramu memainkan ke-72 jurus Wat San Kiam Hoat itu pun sangat kaku dan belum hafal betul Jangan-jangan sampai ilmu silatnya sendiri juga kau lupakan sama sekali Ai, mana boleh jadi begini Kiranya sudah Siok Boh Tian ditawan dan dilarikan oleh Pek Ban Kiam Segera Ting Put Sam dan Ting Tong mengejarnya sepanjang jalan Kejadian-kejadian Pek Ban Kiam memberi petunjuk ilmu pedang kepada para sutenya Dan kedatangan Siok Jing suami istri ke dalam kelenteng lalu bertempur Semua itu dapat disaksikan oleh Ting Put Sam dan si Ting Tong Waktu Ting Put Sam berhasil menolong Siok Boh Tian, Ting Tong juga tidak mau tinggal diam Ia mengeluarkan ilmu pukulan keluarga Ting yang ternama dan memberi persen satu kali tamparan pada tiap-tiap murid Suat San Pai Terhadap Pek Ban Kiam merupanya si Ting Tong benar-benar juri Maka sebelum tokoh Suat San Pai itu masuk kembali ke dalam kelenteng Ia sudah lantas kabur lebih dulu menyusul kakeknya Begitulah maka Boh Tian telah menjawab dengan heran Kau bilang ilmu silat Ilmu silat apa? Sama sekali aku tidak bisa ilmu silat Apa yang kalian bicarakan aku pun tidak paham Mendadak Ting Put Sam berdiri Katanya dengan suara bengis Atong, apa barangkali pikiranmu sudah butek atau bebal Makanya menyukai seorang bocah tolol dan sinting seperti dia ini Biarlah sekali hantam ku mampuskan dia saja Pendek kata kau tidak perlu khawatir Kakek tanggung jawab untuk mencarikan seseorang kesatria muda yang gagah Tampan dan serba pandai untuk menjadi suamimu Aku, aku tak mau Aku tidak inginkan kesatria muda lain yang tampan dan pintar apa segala Jawab Ting Tong dengan terguguk-guguk dan air matu berlinang-linang Dia, dia toh bukan orang sinting Hanya saja karena, karena dia habis sakit keras Mungkin pikirannya belum jernih kembali Belum jernih apa bentak Ting Put Sam dengan gusar Siapa saja yang menyaksikan kelakuannya yang memuakan di dalam kelenteng itu Pasti meledak dadanya saking gusarnya dan gemasnya Coba bayangkan, caranya bergerak yang ngular kambang Seperti anak kecil yang baru belajar Setiap jurus selalu salah dan kaku Banyak lubang kelemahannya Hehehe, sudah terang orang telah menarik kembali pedannya Tapi anak geblek ini justru menumbuhkan badannya sendiri Dan baru puas kalau sudah terluka Hektometer Manusia goblok seperti begini Ada lebih baik aku mampuskan saja Daripada kelak dibunuh orang lain Jangan-jangan akan tersiar di kalangan kangung Bahwa cucu menantu Ting Put Sam telah dibunuh orang Kan aku yang malu Maka, ada lebih baik dimampuskan sekarang saja Harus dibunuh Ting Tong hanya menggigit bibir dan terdiam Ia kenal watak seng kakek Kalau beliau sudah berkata demikian Maka pasti akan dilakukannya demikian pula Percuma saja untuk berdebat atau membantah penderiannya itu Sejenak kemudian barulah ia berkata Yeayah, habis kera bagaimanakah Supaya engkau tak jadi membunuhnya Mengapa aku tidak jadi membunuhnya Aku harus, ya, harus membunuhnya Supaya tidak membuat malu Kata Ting Put Sam dengan marah-marah Bila orang mendengar Ting Put Sam telah membunuh cucu menantunya sendiri Hal ini tidaklah mengherankan Tapi kalau terdengar kabar tentang cucu menantunya Ting Put Sam dibunuh orang Lantas apa tindakanku? Apa tindakanmu? Tentunya membalaskan sakit hatinya kata Ting Tong Hahaha, kau bilang aku akan membalaskan sakit hati seorang goblok sebagai dia? Haha, kau anggap kakekmu ini orang macam apa? Habis bagaimana? Kan salahnya kakek sendiri sahut Ting Tong sambil menangis Engkau yang suruh aku menikah dengan dia Secara resmi dia adalah suamiku Kalau engkau membunuhnya Bukankah aku akan menjadi janda Ting Put Sam menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal? Katanya kemudian Tatkala itu aku telah menjajal dia dan merasa lukangnya sangat tinggi Dan memenuhi syarat untuk menjadi cucu menantuku Siapa tahu dia ternyata seorang sinting Jika kau berkeras tidak memperbolahkan aku membunuhnya Hal ini boleh juga asal kau memenuhi sesuatu syaratku Ting Tong menjadi girang karena ada harapan menyelamatkan seng suami Segera ia bertanya, syarat apa? Lekas katakan Lekas sudah ku katakan dia adalah seorang sinting dan harus dibunuh Tapi kau bilang dia tidak sinting dan jangan dibunuh Untuk ini, baiklah Aku memberi batas waktu 10 hari Agar dia pergi mencari dan bertanding dengan Pek Ban Kiam itu Dia harus membunuh atau mengalahkan orang si Pek yang bergelar dihan sepak itu Barulah aku dapat mengampuni jiwanya dan mengizinkan dia menjadi suamimu yang sungguh-sungguh Ting Tong menarik napas panjang mendengar syarat seng kakek itu Ia pikir ilmu pedang orang si Pek itu sedemikian lihainya Hal ini telah disaksikan sendiri oleh mereka kakek dan cucu berdua Boh Tian sendiri baru saja seminuh dari sakit keras Sekarang terluka pula Di dalam 10 hari ini Kera bagaimana dia dapat berlatih dan mengalahkan seorang ahli pedang sebagai Pek Ban Kiam? Dengan cemas kemudian Ting Tong berkata Ya ya, syaratmu ini sudah terang sukar dilaksanakan Apakah sukar dilaksanakan atau mudah dilakukan? Pendek kata bila dia tidak mampu mengalahkan Pek Ban Kiam Segera sekali hantam ku mampuskan dia Sahut Ting Put Sam dengan tegas Ting Tong menjadi sedih Ia coba berpaling kepada Boh Tian Tertampak anak muda itu acuh tak acuh saja Seperti apa yang dipercakapkan antara Ting Tong dan kakeknya itu Sama sekali tiada sangkut paut dengan kepentingannya Dengan gemas Ting Tong coba mengisiki Boh Tian Ngkoh Tian Ya ya memberi tempo dalam waktu 10 hari Supaya kau mengalahkan Pek Ban Kiam itu Bagaimana, apakah kau sanggup mengalahkan Pek Ban Kiam? Haya, mana bisa Ilmu pedangnya teramat liai Siapapun bukan tandingannya Apalagi diriku sahut Boh Tian dengan melenggong Ya, tapi kakek bilang bila kau tidak mampu mengalahkan dia Maka kau yang akan dibunuh oleh kakek Kata Ting Tong Hi, hi, orang tidak apa-apa Mengapa hendak dibunuh sahut Boh Tian dengan tertawa Ah, kakek hanya berkelakar saja dengan kau Masakah kau anggap sungguh-sungguh? Kakek adalah orang baik dan bukan orang jahat Masakah dia akan Akan membunuh aku Ting Tong menghela nafas panjang Pikirnya Engkoh Tian benar-benar agak sinting tampaknya Segala apa selalu angin-anginan Jalan paling baik sekarang Ialah menyanggupi dulu syarat kakek tadi Di dalam 10 hari semoga dapat diperoleh sesuatu akal dan kesempatan agar Rengkoh Tian bisa melarikan diri dengan selamat Karena itu ia lantas berkata pada Ting Put Sam Baiklah, kakek, aku terima syaratmu Di dalam 10 hari akan ku minta dia pergi mencari dan mengalahkan Pek Ban Kiam Ya, sekarang kakek sudah merasa lapar Lekas pergi menanak nasi Sahut Ting Put Sam dengan tertawa dingin Biarlah ku katakan padamu Pertama tidak ajar Kedua jangan lari Ketiga tidak ampun Tidak ajar ialah kakek Sekali kali takkan mengajarkan ilmu silat kepada seorang sinting Jangan lari ialah supaya kau jangan sekali-kali bermaksud melepaskan dia untuk melarikan diri Asal kakek mengetahui dia bermaksud lari Di dalam waktu singkat tentu aku dapat menemukan dia dan membinasakan dia lebih cepat daripada waktu 10 hari Tentang tidak ampun, sudah cukup jelas Tidak perlu ku katakan lagi Jika engkau mengatakan dia seorang sinting Maka biarpun engkau mengajarkan ilmu silat padanya juga dia takkan bisa Buat apa mesti menyatakan tidak akan mengajar ilmu silat padanya Ujar Ting Tong Kau tidak perlu memancing aku Sahut Ting Put Sam dengan tersenyum Padahal, andaikan kakek mau mengajarkan dia Di dalam waktu 10 hari juga tidak mungkin dia mampu mengalahkan peberban kiam Huh, biarpun 10 tahun mendidik dia juga percuma saja Tentang tidak akan mengajarkan keberban kiam Katanya, baik, kakek tidak mau mengajar dia Biar aku saja yang mengajarnya mengalahkan peberban kiam Huh, biarpun 10 tahun mendidik dia juga percuma saja Tadkala itu perahu mereka itu sudah dipasang layarnya Dan mendapat angin buritan sedang berlayar ke hulu sungai melawan arus Cuaca sudah mulai terang Fajar telah menyingsing Tapi di permukaan sungai penuh kabut melulu Atau kau tidak mau masak? Apakah kau sengaja membuat kakek mati kelaparan? Kata Ting Put Sam dengan gusar Engkau hendak membunuh suamiku Lebih baik aku membuat kau mati kelaparan dulu Sahut Ting Tong Budak setan yang kurang ajar Hayo, lekas menanak nasi Semprot Ting Put Sam pula Tapi Ting Tong tidak menggubris seng kakek lagi Ia berkata kepada Cilok Boh Tian Ngkoh Tian, biarlah aku mengajarkan semacam kepandayan padamu Tanggung di dalam 10 hari saja pasti dapat mengalahkan peberban kiam itu Huh ngaco belo Sedangkan aku saja tidak mampu mengajarkan dia secepat itu Masakah kau si budak cilik ini mampu omel Ting Put Sam? Begitulah kakek dan cucu itu terus bertengkar mulut Padahal di dalam hati si Ting Tong sangat gelalisah dan sedih Ia tidak tahu kera bagaimana supaya bisa membujuk seng kakek Agar tidak jadi membunuh Cio Boh Tian Ia kenal watak kakeknya yang aneh Biar memohon dengan sangat juga tiada gunanya Jalan satu-satunya harus mencari suatu akal yang licin Sehingga orang tua itu mau menarik kembali keputusan secara sukarlah Pikir Ting Tong, kalau aku tidak memasak baginya Bila sudah lapar terpaksa da akan menyuruh perahu ini berlabuh dan mendarat untuk membeli makanan Kesempatan itu akan dapat digunakan oleh Ngkoh Tian untuk melarikan diri Tak tersangka ketika melihat Ting Put Sam bermuka masam dan menyatakan kelaparan Cio Boh Tian yang merasa dirinya juga sudah lapar Dengan tiba-tiba ia terus berbangkit dan berkata Biarlah aku menanakan nasi bagimu Dasar anak muda ini memang seorang berhati polos Ternyata sama sekali ia tidak paham maksud tujuannya Ting Tong Keruan anak darah itu menjadi gusar Serunya, kau baru saja terluka, kalau bekerja sehingga membuat lukamu tambah parah Lantas bagaimana obat luka keluarga Ting kita adalah obat mujarab Sekali dibubuhkan lantas nyuh, pula lukanya tidak berat Kenapa mesti khawatir demikian kata Ting Put Sen? Ya, anak baik, lekas pergi menanak nasi untuk kakek Dia menanak nasi untukmu Lalu kau masih akan membunuhnya atau tidak tanya Ting Tong Menanak nasi adalah menanak nasi Membunuh orang tetap membunuh orang Kedua hal yang berlainan mana boleh dicampur adukan sahut Ting Put Sen Nyata ia tetap bertekad harus membunuh Ciot Bohtian menurut batas waktu yang telah ditetapkan Waktu Bohtian meraba dadanya sendiri, ternyata tidak terlalu sakit lagi Segera ia menuju ke bulitan perahu untuk mencuci beras dan menanak nasi Ia melihat seorang tukang perahu tua sedang memegang kemudi dan duduk di buritan Terhadap pembicaraan mereka bertiga tadi seperti tidak ambil pusing sama sekali Dalam hal menanak nasi dan memasak daharan enak adalah kepandaian khas Bohtian Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama ia sudah selesai menanak sebakul nasi yang hangat-hangat Dan sekejap juga sudah selesai menggoreng dua ekor ikan yang berbau sedap Sambil makan Ting Put Sen sambil memuji Katanya, jika kepandaian ilmu silatmu ada setengahnya kepandaian memasak seperti ini Tentulah kakek tidak akan membunuh kau Tapi sayang, sungguh sayang Coba kalau tempoh hari kau tidak menikah dengan Atong Tapi hanya menjadi kokiku saja Jangankan membunuh kau Andaikan orang lain yang akan membunuh kau juga kakek akan membela kau malah Dalam pada itu si Ting Tong telah mengisi semangkuk nasi Dan mengambil setengah ekor ikan goreng dan dibawa ke bulitan untuk si tukang perahu Selesai makan, boh Tian dan Ting Tong bersama-sama mencuci mangkuk dan piring di buritan perahu Melihat seng kakek duduk di haluan perahu Dengan suara berbisik Ting Tong lantas berkata Sebentar aku akan mengajarkan sejurus kimna jilhoat Ilmu menangkap dan memegang Padamu, hendaklah kau mempelajarinya dengan baik-baik Sesudah mempelajarinya apakah akan digunakan untuk bertanding dengan peksuhu itu Ku tanya boh Tian Ai, apakah engkau benar-benar orang Sinting? Oh, engkau Tian, dahulu, dahulu engkau toh tidak seperti ini, kata Ting Tong Dahulu bagaimana keadaanku? Tanya boh Tian Muka Ting Tong menjadi bersemu merah Sahutnya kemudian Dahulu bila kau bertemu dengan aku Mulutmu sungguh lebih manis daripada madu Kau banyak bergurau sehingga membuat hatiku alangkah senangnya Apa yang kau katakan selalu di luar dugaan dan sangat mencocoki seleraku Tapi sekarang, sekarang engkau telah berubah Ya, memangnya aku bukan kau punya engkau Tian itu Sahut boh Tian dengan menghela nafas Dia pandai membuat senang hatimu, tapi aku tidak dapat Maka ada lebih baik kau mencari dia saja Oh, engkau Tian, apakah kau marah padaku? Tanya si anak darah dengan suara setengah meratap Aku mana bisa marah Aku hanya bicara dengan sesungguhnya padamu Tapi kau selalu tidak mau percaya Ujar boh Tian sambil menggeleng Sambil memandang air sungai yang membanjir lewat di sisi perahu Ting Tong menggumam sendiri Ai, entah kapan barulah dia akan pulih kembali Seperti dahulu kala Ia termenung-menung sejenak sehingga tanpa terasa Sebuah mangkuk yang dipegangnya itu kecemplung ke dalam sungai Dan hanyut ke dalam arus Ting Ting Tong Tong betapapun aku tak dapat berubah Menjadi kau punya engkau Tian itu Apabila aku selamanya sin, sin ting seperti ini Maka selamanya pula kau takkan suka padaku Bukan aku tidak tahu Aku tidak tahu jerit Ting Tong dengan suara tertahan Pedih hatinya seperti disayat-sayat Saking kesalnya tiba-tiba ia pegang sebuah mangkuk Dan dilemparkan pula ke dalam sungai Dan begitu pula berturut-turut diulangi sampai dua-tiga kali Apabila mulutku pandai bicara dan dapat mencerocos terus Untuk menyenangkan dirimu Maka aku pun suka untuk berbuat demikian bagimu Kata boh Tian Namun aku B, benar-benar bukanlah kau punya engkau Tian itu Biar bagaimanapun juga aku tidak dapat menirukan dia Atau coba mengamat-amati pemuda itu Tatkala mana seng suria baru saja muncul di ufuk timur Sehingga muka cilok boh Tian kelihatan terang kemerah-merahan Kedua matanya bersinar tajam Air mukanya tampak bersikap sangat tulus dan jujur Kembali ting-tong menghela nafas Lalu katanya Jikalau engkau bukanlah aku punya engkau Tian Mengapa di pundamu terdapat bekas luka gigitanku? Mengapa engkau juga mempunyai sifat bangori yang sama? Suka menggoda wanita dan mempermainkan nona hoa dari swat sampai itu Bila engkau adalah aku punya engkau Tian Mengapa mendadak kau berubah menjadi angin-anginan seperti orang hilang ingatan Sama sekali kau tidak menarik dan romantis lagi seperti dahulu Aku adalah suamimu Bukankah ada lebih baik aku berlaku jujur dan setia padamu Ujar boh Tian dengan tertawa Tidak, aku lebih suka engkau selincah dan senakal dahulu Apakah kau akan menggoda anak perawan orang lain atau akan mencolong istri orang? Pendek kata Aku tidak suka kau berlaku sekaku demikian Kata ting-tong Mencolong istri orang? Haa, mana boleh jadi? Kalau aku mencuri istri orang lain Kan orang akan kehilangan istri ujar boh Tian Ting-tong menjadi kurang senang Ia pikir makin diajak bicara makin ruwet Dasar goblok Saking gemasnya mendadak ia menjewer kuping ciok boh Tian terus dipelintir sekuatnya Sampai-sampai pangkal telinga itu berdarah Keruan boh Tian meringis kesakitan dan tanpa pikir menyampuk dengan tangannya Seketika ting-tong merasa lengannya diketuk oleh suatu tenaga yang maha kuat Tanpa kuasa tangannya lantas terlepas Bahkan tubuhnya sampai tersentak ke belakang dan hampir-hampir mematahkan tiang layar yang ditumbuknya Ia menjerit kaget dan memati Setan, apakah kau hendak mengajar istrimu? Kenapa pakai tenaga begitu besar? Rai, maaf, maaf, aku, aku tidak sengaja Sahut boh Tian cepat Waktu ting-tong periksa lengan sendiri Ternyata sudah matang biru di tempat yang tersampuk itu Tiba-tiba wajahnya yang uring-uringan tadi berubah menjadi girang Ia memegang kedua tangan ciok boh Tian dan digoyang-goyangkan Katanya, engkau Tian, kiranya kau memang sengaja pura-pura saja untuk menipu aku Pura-pura apa sahut boh Tian dengan bingung Ilmu silatmu kan sama sekali tidak berkurang Ting-tong menegas Aku, aku tidak paham ilmu silat apa segala Sahut boh Tian Ting-tong menjadi marah lagi Omelnya, kau sengaja ngacobe lo lagi Lihatlah kalau aku mau guberis padamu Habis berkata, segera ia hendak menampar pipi kiri boh Tian Cepat boh Tian mengegos dan hendak menangkis Tapi ilmu pukulan si ting-tong adalah sedemikian cepatnya Dengan sendirinya tangkisan boh Tian itu mengenai tempat kosong Tau-tau pipinya terasa kesakitan Secara tidak bersuara sudah kena dipukul oleh ting-tong Kembali ting-tong menjerit kaget Bahkan mengandung rasa khawatir yang lebih tadi Kiranya ia menyangka ilmu silat siok boh Tian belum punah Dan dengan sendirinya akan dapat menghindarkan tamparannya itu dengan gampang Sebab itulah pukulannya itu telah menggunakan tenaga lunak yang berbisa dingin Maklum, setiap pukulan kalau tidak membawa tenaga dalam tentu akan kurang cepat dan gesit Siapa aduga kera menangkis siok boh Tian ternyata sedemikian lamban dan bodoh Seakan-akan seorang yang sama sekali tidak paham ilmu silat Keruan tamparannya dengan tepat lantas mengenai pipinya Sambil memegangi tangan sendiri yang digunakan menampar itu Ting-tong melihat di pipi kiri boh Tian sudah terdapat cap tangan berwarna hitam dan gosong melekuk Ia menjadi menyesal dan malu pula Ia merangkul pinggang boh Tian dan menempelkan pipi sendiri ke pipi anak muda itu Katanya sambil menangis Oh, engkau Tian, sungguh aku tidak tahu bahwa sebenarnya keadaanmu belum pulih kembali seluruhnya Ada wanita cantik di dalam pelukan Siok boh Tian menjadi lupa kepada pipinya yang sakit Katanya dengan menghela nafas Ting-ting-tong-tong Sebenarnya apa sebabnya kau sebentar senang dan sebentar marah? Sungguh aku tidak paham Oh, bagai, bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya kata Ting-tong Segera ia melepaskan diri dari pelukan boh Tian Ia mengeluarkan sebuah botol porselan kecil dan menuang sebuti robot pil serta suruh boh Tian meminumnya Katanya, semoga takkan meninggalkan bekas di atas pipimu itu Begitulah kedua muda mudi itu duduk saling bersandar di buritan perahu Untuk sesaat keduanya sama-sama diam saja Selang agak lama, tiba-tiba Ting-tong membisiki boh Tian Engkoh Tian, sesudah kau menderita sakit keras Rupanya ilmu silatmu telah kau lupakan semua Tapi tenaga dalamnya tidaklah terlupa Biarlah aku mengajarkan ilmu kimna jilhoat itu padamu Jika kau mau mengajar padaku Tentu aku akan mempelajarinya Sahut boh Tian Dengan jarinya yang halus lentik perlahan-lahan Ting-tong merabah lekuk Cap tangan bekas tamparannya tadi di peti anak muda itu Sungguh rasa menyesalnya tak terhingga Mendadak ia mencium sekali pipi boh Tian di tempat cap tangan itu Seketika kedua muda mudi sama-sama merah jengah Untuk menutupi perasaan malunya Cepat Ting-tong berdiri Ia membetulkan rambutnya Lalu memainkan ke-18 jurus kimna jilhoat dan diikuti oleh boh Tian dengan cermat Selesai ia memain Lalu boh Tian disuruhnya bergebrak dengan dia Dasar bakat boh Tian memang amat tinggi Otaknya juga cerdas Hanya satu kali diberi contoh saja Ia sudah ingat dengan baik Dengan cepat 3 hari telah lalu Sementara itu ke-18 jurus kimna jilhoat itu sudah terlatih sangat hafal oleh cermat boh Tian Meski kimna jilhoat itu hanya meliputi 18 jurus saja Tapi tiap-tiap jurus diantaranya membawa perubahan yang tak terbatas Ada yang belasan macam Ada yang membawa berpuluh macam perubahan ikutan Semuanya sangat ruat dan bagus Di dalam 3 hari sementara luka di dada boh Tian sudah hampir semibuh seluruhnya Maka sepanjang hari dia hanya mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari ilmu kimna jilhoat Menurut ajaran si Ting Tong Ting Put Sen hanya menyaksikan kelakuan kedua muda mudi itu dengan acuh tak acuh Terkadang ia pun suka mengejek dan menyindir Perahu mereka yang berlayar ke hulu itu perlahan-lahan telah sampai di tempat yang sunyi dan jauh dari rumah penduduk Melihat kemajuan siok boh Tian yang sangat pesat itu, diam-diam si Ting Tong sangat senang Suatu kali waktu mendengar kakeknya mengejek boh Tian sebagai orang Sinting lagi Kontania lantas berkata, yaa yaa, ke-18 jurus kimna jilhoat keluarga Ting kita ini Kalau disuruh belajar seorang Sinting harus makan waktu berapa lamanya Untuk bisa dipahami benar-benar Ting Put Sen menjadi bungkam dan tak bisa menjawab Ia menyaksikan sendiri siok boh Tian telah dapat mempelajari kimna jilhoat itu dengan baik Jika demikian sesungguhnya anak muda ini bukan seorang tolol, apalagi Sinting Tapi mengapa kelakuannya dan kata-katanya seperti orang miring? Apakah dia pura-pura saja? Memang benar telah melupakan segala kejadian di masa lampau lantaran sakit keras yang pernah dideritanya? Dasar watak Ting Put Sen memang kukuh dan tidak mau kalah Terhadap cucu perempuannya itu ia pun tidak mau kalah berdebat Segera ia menjawab secara pokrol bambu Ada juga orang Sinting yang pintar Ada pula orang Sinting yang goblok Orang Sinting yang pintar sudah tentu akan cepat dan hanya setengah hari saja sudah paham diberi ajaran sesuatu Kalau orang Sinting yang tolol adalah seperti suamimu itu Harus tiga hari baru bisa Ya ya, dahulu waktu engkau mempelajari kimna jilhoat keluarga kita ini Ini memerlukan waktu beberapa hari tanya Ting Tong sambil tertawa Masakah aku perlu belajar sampai beberapa hari? Dahulu moyang lu hanya mengajarkan satu kali saja padaku Tidak sampai setengah hari juga ya ya lantas paham seluruhnya Sahut Ting Put Sen Haha, jika demikian, kiranya ya ya adalah seorang Sinting yang pintar Kata Ting Tong dengan tertawa Karena terpegang kelemahan ucapannya tadi Dari malu Ting Put Sen menjadi gulsar Dengan mendelik ia membentak Hus, budak setan Omong tak keruan pada saat itulah Tiba-tiba ada sebuah perahu sedang mengejar tiba dari sungai sana Perahu itu memasang layar, dikayuh empat orang pula Badan perahu kecil, meluncurnya menjadi enteng dan cepat Maka makin lama makin mendekati perahu yang ditumpangi Ting Put Sen ini Di hulu perahu itu tampak berdiri dua orang lelaki Seorang di antaranya sedang berteriak Hai, bocah seciok itu apakah berada di dalam perahu di depan itu? Lekas berhenti Lekas berhenti Ting Tong hanya mendengu sekali saja Katanya, ya ya Rupanya orang Selat Sanpei sedang mencari engkau Tian pula Itulah paling baik Sahut Ting Put Sen dengan senang Biarkan si Sinting ini ditangkap mereka untuk dicincang Dengan demikian barulah terkabul cita-cita kakek Yang akan ditangkap si Sinting yang pintar Atau si Sinting yang tolol Tanya Ting Tong Sudah tentu si Sinting yang tolol yang akan ditangkap Siapa sih yang berani menangkap si Sinting yang pintar Sahut Ting Put Sen? Ya, memang ilmu silat si Sinting yang pintar ini sedemikian lihainya Siapa yang berani mengganggu seujung rambutnya Ujar Ting Tong dengan tersenyum Ting Put Sen tertegun Segera ia sadar ucapannya yang kasar tadi Bentaknya dengan gusar Buda alas, kau berani putar kayun dan memaki kakekmu tengah bicara Sementara itu perahu kecil tadi sudah makin mendekat Ting Put Sen dan Ting Tong duduk di dalam hanggar perahu Dengan tenang mereka mengikuti apa yang akan terjadi Maka terdengarlah kedua lelaki yang berdiri di haluan perahu sana Sedang membentak dengan marah-marah Hai, orang itu Tampaknya kau adalah bocah dari seciok dari tiang lotang itu Mengapa kau tidak lekas menghentikan perahumu Boh Tian menjadi gugup Serunya kepada si Ting Tong Hi, Ting Ting Tong Tong Ada orang mengejar tiba Kau bilang apa yang harus kulakukan Dari mana aku tahu apa yang harus kau lakukan Kau seorang laki-laki dewasa Masakah sedikit pun tidak dapat mengambil sesuatu keputusan sahut Ting Tong Pada saat itulah perahu kecil tadi sudah berada kira-kira 2 meter jauhnya Sambil menggertak kedua lelaki itu lantas melompat ke bulitan perahu yang ditumpangi ciok Boh Tian Kedua orang sama-sama menghunus pedang Boh Tian mengenali kedua orang itu adalah murid-murid Swatsan Pei Yang pernah dilihatnya di dalam kelenteng tempo hari itu Pikirnya, entah apa kesalahanku Mengapa orang-orang Swatsan Pei ini selalu mengincar diriku saja Kemana aku pergi selalu diuber-uber Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!